Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilip 17 Lam Kiong Peng menggeleng Apakah Nona Yap melihat sesuatu tanyanya? Baru saja aku lihat seorang Yahenjin, orang pejalan malam Telah kususul dia tapi tidak dapat menemukannya, tutur si Nona Sungguh hebat orang itu, dengan Ginkang Nona saja tidak sanggup menyusulnya, kata Lam Kiong Peng dengan terkesiap Muka Manjing menjadi merah Ya, tak terduga di tempat ini juga terdapat tokoh selihai ini Anehnya kedatangan orang ini seperti tidak bermaksud baik, tapi juga tidak berniat jahat Sungguh sukar dimengerti diakawan atau lawan dan apa maksud kedatangannya ucapnya Mungkin dia memang tidak bermaksud jahat Kalau tidak, kenapa dia tidak berbuat sesuatu ujar Lam Kiong Peng Walaupun di mulut dia berbicara demikian, tapi dalam hati ia menyesal juga Ia tahu banyak orang Kang Ngong sekarang memusuhinya Hanya karena membela Bwe Kim Soat sehingga mendatangkan banyak persoalan ruwet ini Ia sendiri tidak sanggup memberikan penjelasan mengapa dia bertindak demikian Fajar hampir tiba, silakan Nona masuk saja ke dalam Kata Lam Kiong Peng kemudian Mereka tidak tidur lagi, melainkan menuju ke ruangan tengah Keduanya duduk berhadapan, seketika tidak tahu apa yang perlu dibicarakan Terdengar suara ayam berkokok di kejauhan Ufuk Timur sudah mulai remang-remang dan membangkitkan berbagai berisik di dunia ini Mangdada si kakek bota alias Citi yang gila uang itu melongok keluar pintu kamar Dengan matanya yang masih sepatia menegur Eh, kalian sungguh iseng, ternyata mengobrol sepanjang malam Hahaha dasar orang muda Tiba-tiba seorang muncul pula dari balik pintu sana dengan mati yang masih berlekan Kiranya si pelayan Dengan tertawa ia menyapa Selamat pagi buru-buru ia mengambilkan air teh Lalu berkata, maaf rekening tuan tamu Mendengar urusan rekening hotel Si kakek bota segera menghilang lagi di balik pintu kamarnya Lam Kiong Peng tersenyum Tidak menjadi soal, boleh hitung saja seluruhnya, katanya Dengan tertawa cerah si pelayan menjawab Sebenarnya juga tidak banyak Cuma tuan besar itu makan minum terlalu banyak Maka seluruhnya menjadi 93 cil lebih Jumlah ini sebenarnya tidak sedikit Tapi bagi pandangan Lam Kiong Peng tentu saja tidak berarti Tapi segera teringat olehnya Di atas tubuh sendiri sekarang tidak membawa sepeserpun Ker bagaimana akan mampu membayar kening hotel dan makan minum sebanyak itu Terpaksa ia berkepaling dan berkata dengan tertawa kepada Menjing Dapatkah nona Yap membayarkan dahulu Tapi Yap Menjing lantas tersenyum Selamanya aku jarang membawa uang Jawabnya Baru sekarang Lam Kiong Peng melenggong Dilihatnya mati si pelayan menatapnya dengan rasa sanksi Terpikir pula oleh Lam Kiong Peng bahwa dirinya sekarang sudah tidak membawa lagi sesuatu benda berharga Kembali dengan terpaksa ia berkata Kali ini kepada si pelayan Coba ambilkan alat tulis Biar ku bikin secarik surat dan segera dapat kau pergi ambil uang Meski dengan ogah-ogahan Terpaksa si pelayan mengiakan Selagi dia hendak melangkah pergi Sekonyong-konyong pintu si kakek botak terbuka lagi Kelihatan dia melongo keluar sambil berkata Jangan khawatir pelayan Memangnya kau tahu siapa Kong Cuya ini Jangankan cuma setian puluh tel terak Biarpun setian ribu laksa tel Cukup dengan secarik bon saja Kong Cuya ini dapat menarik dengan kontan Dengan sendirinya si pelayan kurang percaya Ia melirik Lam Kiong Peng dengan sanksi Si kakek botak alias Citi atau gila uang itu terbahak Supaya kau tahu, biar ku jelaskan Dia tak lain tak bukan ialah Lam Kiong Kong Cuk keluarga Hartawan Lam Kiong dari Kang Lam Serunya Seketika air muka si pelayan berubah Diam-diam Lam Kiong Peng menggeleng kepala Ai, dasar manusia rendah Asal mendengar nama, pikirnya Tak terduga, mendadak si pelayan bergelak tertawa Habis itu ia lantas menarik muka dan menjengek Hektometer, meski banyak juga kulihat orang yang menipu makan minum Tapi tidak pernah kulihat perbuatan sebusuk dan sebodoh seperti ini Masa? Kau bilang apa bentak menjing dengan mendelik Si pelayan menyurut mundur setindak Tapi lantas menjengek pula Hektometer, masa tidak kalian ketahui bahwa berpuluh kota di sekitar daerah ini Di mana terdapat cabang perusahaan keluarga Lam Kiong Hanya dalam waktu beberapa hari terakhir ini Seluruhnya telah dipindah tangankan kepada orang lain Segenap bekas pegawai perusahaan Lam Kiong itu sudah dibubarkan Dan telah mencari jalan hidup sendiri-sendiri Tapi ternyata ada lagi orang yang berani mengaku sebagai Lam Kiong Kongcu yang maha kaya raya itu H.M.K. Hektometer Begitulah pelayan itu mengakhiri ucapannya sambil mendengus berulang dengan tangan bertolak pinggang dan mata mendelik Dengan sendirinya keterangan ini membuat Lam Kiong pengmelengat Yap Menjing juga merasa bingung Perubahan yang mengejutkan ini sungguh luar biasa Sukar untuk dipercaya hal ini bisa terjadi mendadak begitu Masakah keluarga Lam Kiong yang maha kaya raya itu Sampai menjualkan berpuluh cabang perusahaannya dengan tergesa-gesa begitu Dan mengapa bisa terjadi pula dalam waktu sesingkat itu Sungguh sukar diduga Mengapa sungai yang membeku itu dapat cair dalam sekejap Ucapan si pelayan tadi juga didengar oleh si kakek botak yang berdiri di samping pintu Ia pun melongo heran Demikian kagetnya hingga terpaku di tempat tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya Mungkin baru pertama kali ini selama hidup Lam Kiong pengalami kekikukan seperti sekarang Selagi merasa bingung kera bagaimana menghadapi sikap si pelayan yang tidak sungkan itu Sekonyong-konyong dari halaman dalam berkumandang suara ribut-ribut Wah, celaka Selaka demikian terdengar teriakan ramai orang banyak Pelayan tadi terkejut Cepat ia berlari ke sana dan lupa mengurus Lam Kiong peng lagi Mendadak Lam Kiong peng teringat kepada keluhan singkat yang didengarnya Serta bayangan yang dikejar yak menjing itu Jangan-jangan tadi malam terjadi sesuatu pembunuhan di halaman sebelah Demikian timbul rasa curiganya Karena ingatan itu, serem tak Yap pun melangkah ke halaman sana disusul oleh Yap menjing Dalam keadaan demikian mereka tidak memperhatikan lagi terhadap gerak-gerik si kakek botak Sementara itu di halaman sebelah sudah berkerumun orang banyak Ada orang berteriak kaget, dan ada pula yang berlari masuk keluar Sungguh aneh, mengapa semalam tidak terdengar sesuatu suara apapun demikian Ada orang berkata Segera ada yang menanggapi Anehnya hal ini bisa terjadi atas orang Angki Piau Kiong yang termasuhur Entah orang lihai macam apa sehingga berani merecoki panji merah yang disengani itu Suara ribut dan komentar orang yang kaget itu membuat hati Lam Kiong peng tidak tenteram Karena belum tahu duduknya perkara Sesudah dekat, dilihatnya di pintu bulat yang membatasi halaman ini terpanjang panji merah yang bertibar tertiup angin Semula disangkanya panji ini adalah panji pengenal Angki Piau Kiong, tapi setelah diperhatikan, kiranya merah panji ini karena lumuran darah Di tengah warna merah darah itu bersemu warna biru hitam, sehingga membuat orang merasa ngeri Ia masuk ke halaman situ Suasana di dalam hirup pikuk, tapi ruangan kamar sana sunyi senyap Seorang lelaki berbaju panjang, tampaknya seperti kasir atau kuasa hotel berdiri di luar pintu kamar yang tertutup rapat Waktu Lam Kiong peng mendukat, segera lelaki itu menghadangnya dengan membentangkan tangan Tempat ini dilarang, ucapnya Namun belum lanjut kata-katanya, sekali dorong Lam Kiong peng membuatnya sempoyongan dan hampir jatuh terjengkang Meski Lam Kiong peng baru sembuh dari sakitnya, namun tenaganya tentu lain daripada orang biasa Apalagi dalam keadaan mendongkol, tentu saja cukup kuat untuk membuat orang itu jatuh Waktu ia menolak daun pintu, begitu terbuka, seketika detak jantungnya hampir berhenti demi mengetahui apa yang terjadi dalam kamar Cahaya seng surya pagi menembus masuk melalui celah jendela yang tertutup rapat sehingga remang-remang di lantai kamar kelihatan bergelimpangan belasan mayat Segera Lam Kiong peng mengenali mayat-mayat itu sebagai kawanan lelaki berbaju hitam yang berdan dan ringkas kekar itu Sekarang semuanya sudah menggeletak tak bernyawa Kematian kawanan lelaki kekar ini ternyata tidak serupa Seorang yang berwap dengan mata melotot mencengkeram kusen jendela sehingga jari pun amblas ke dalam kayu Ia mati dengan setengah bersandar di dinding Pada dadanya yang bidang tertancap miring sehelai panji merah Tangkai panji yang terbuat dari besi itu hampir amblas seluruhnya ke dalam dada Darah pun membasai bajunya yang hitam Seorang lagi yang beralis tebal dan bermulut besar rebah terlentang dengan wajah beringas penuh rasa ngeri Tangannya menggenggam cawan arak yang sudah pecah Di dadanya juga tertancap panji merah Dan begitu pula beberapa kawannya yang lain Ada yang mati duduk di kursi Ada yang binasa bersandar di kaki meja Ada yang bajunya tidak rapi Bahkan ada yang telanjang kaki Tampaknya ia menlari tapi belum sempat keluar sudah roboh binasa Kira kematian orang-orang itu tidak sama Tapi yang membuat mereka mati ternyata sama Yaitu dada tertancap oleh panji merah pengenal yang mereka bawa sendiri Sekali serang langsung membuat mereka binasa Dari sikap orang-orang yang mati ini Agaknya belum lagi sempat mereka melolos senjata dan balas menyerang Tau-tau mereka sudah terbunuh Perlahan Lam Kiong Peng memandangi mayat itu satu persatu Aliran darah sendiri serasa mau beku Lam Kiong Peng mengenali kawanan lelaki berbaju hitam ini adalah Anak buah suma Tiong Tian dari angki Piau Kiong Kecil ini kematiannya juga tampak mengerikan Sungguh kejadian yang sukar dibayangkan Siapakah yang berani merecoki angki Piau Kiong Pimpinan suma Tiong Tian yang terkenal dengan julukan angki Pti Cian Cinti Ong Leing Panji Merah dan tombak baja menggetarkan daratan tengah Siapa pula yang mempunyai kepandaian setinggi ini Tanpa bergebrak dapat membinasakan jago sebanyak ini Setelah menenangkan diri Lam Kiong Peng coba masuk ke dalam kamar Dilihatnya di belakang kelambu juga menggeletak sesosok mayat Agaknya orang ini ingin lari atau bersembunyi Tapi akhirnya terpantek mati juga Orang ini juga mati terpantek oleh gagang bendera pada dadanya Lam Kiong Peng berjongkok dan mengangkat mayat itu Mendadak hatinya tergetar Dirasakannya tubuh orang masih hangat Ia coba mengurut hiatu orang Ternyata hiatunya tidak tertotok Juga tidak ada tanda keracunan Sungguh sukar dimengerti mengapa orang ini Mandah terbunuh begitu saja tanpa balas menyerang Apakah lawannya begitu lihai sehingga satu gebrak pun tidak mampu menangkis? Selagi Lam Kiong Peng merasa sanksi dan ngeri Tiba-tiba mayat yang dipegangnya bergetar sedikit Tentu saja Lam Kiong Peng sangat girang Perlahan ia berkata Kuatkan dirimu, kawan Orang itu membuka matanya sedikit Si, siapa kau ucapnya dengan lemah? Aku Lam Kiong Peng, sahabat perusahaan Piao Kio kalian Siapa yang mencelakai kalian? Harap katakan Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng Segera muka orang itu berkerut dan bergumam lemah Lam Kiong Peng Lam Kiong, habis, ha Habis apa maksudmu seru Lam Kiong Peng terkejut Dilihatnya pandangan orang menatap ujung rumah dengan kaku Belum sempat bis terucapkan Kepala lantas miring ke samping dan tak dapat bicara lagi untuk selamanya Lam Kiong Peng menghela nafas Ia coba menoleh ke arah sana Dilihatnya ujung rumah sana kosong tanpa sesuatu benda Waktu ia mengawasi lebih lanjut baru Dirasakan tempat itu sebelumnya pernah dibuat menaruh barang sebangsa peti dan sebagainya Tapi sekarang sudah hilang Perampokan demikian kesimpulan yang dapat ditarik oleh Lam Kiong Peng Bila melihat keadaan ini Namun peristiwa ini cukup misterius dan mengerikan Lam Kiong Peng tidak tahu ucapan orang tadi Apakah mungkin urusan ini ada hubungannya dengan keluarga Lam Kiong? Waktu ia berpaling Dilihatnya yak menjing juga sudah berdiri di belakangnya dan tampak sedang termenung Lam Kiong, habis Demikian menjing bergumam Mendadak ia tanya Lam Kiong Peng Apakah angki Piau Kiong sering mengantar harta benda bagi keluargamu? Ya, jawab Lam Kiong Peng sambil mengangguk Jika begitu, barang kawalan mereka sekali ini mungkin juga harta milik keluarga Lam Kiong kalian Sebab itulah tadi dia menyebut nama keluargamu dan merasa malu untuk menjelaskannya Lam Kiong Peng berpikir sejenak, akhirnya menghela nafas panjang Apalah yang kau sesalkan tanya menjing Meski sedikit harta benda keluarga Lam Kiong kalian dirampok Jumlah sekian tentu juga tidak artinya bagi kekayaan keluargamu Mana aku menyesal lu jar Lam Kiong Peng Aku hanya merasa bodoh karena memikirkan urusan yang cukup jelas ini dengan ruwet Pada saat itulah mendadak di luar bergema suara anjing yang menyelak Suaranya galak dan berbeda dengan anjing biasa Menyusul cahaya emas berkelebat Muncul seekor anjing berbulu kuning emas mulus dengan tubuh panjang serupa busur Met mencorong terang, kuping kecil, dan moncong panjang Sekilas pandang serupa seekor kuda kecil Dengan langkah cepat anjing emas itu lari ke dalam kamar Anjing galak ini bukan cuma suara menyalaknya saja yang aneh Gerak-geriknya juga tidak sama dengan anjing umumnya Pada lehernya penuh dihiasi mutiara dan rantai emas Hidungnya mengendus-endus ke sana sini, sikapnya buas Di belakang anjing itu ikut masuk seorang berbaju hitam dengan matelang dan hidung betet Tangannya memegang rantai emas yang mengalung di leher anjing kuning itu Mungkin orang itu adalah pawang anjing kuning emas itu Di luar terdengar suara ribut orang banyak Ada yang sedang bicara, tak tersangka detektif hulung dari Saiho Kim Sian Loh Budak si dewa emas, hari ini bisa berada di sanyang Dengan kehadirannya, peristiwa perampokan yang terjadi ini pasti akan terbongkar dengan segera Dalam pada itu si baju hitam alias Kim Sian Loh memandang Lam Kiong Peng dan Yap Menjing sekejap Dengan kening berkerut lalu ia menoleh dan bertanya, Juragan Lin, sebelum aku tiba, kenapa kau perbolahkan semelarangan orang masuk ke sini? Juragan Hotel yang berdiri di luar tampak gugup Oh, ini, ini, jawabnya takut Kim Sian Loh mendengus kurang senang Melihat anjing kuning emas itu sangat menarik Sungguh Yap Menjing ingin mengelusnya Siapa tahu belum lagi tangannya menyentuh Mendada anjing itu mengerang dengan bulu emas menegak Lekas mundur, anak perempuan Apakah kau ingin mampu serusi baju hitam alias Kim Sian Loh? Alis Menjing menegak Segera ia hendak mengumbar rasa gemasnya Tapi Lam Kiong penglantas menarik lengan bajunya sehingga makian yang hampir dilontarkan ditelannya kembali Dilihatnya Kim Sian Loh lagi berjongkok dan mengelus punung anjingnya sambil berkata Jangan marah, mereka tidak berani menyentuhmu lagi sikapnya itu serupa budak terhadap tuannya Segera orang itu berdiri dan membentak Siapa kalian? Untuk apa lagi berdiri di sini? Aku mau berdiri di sini, peduli apa dengan kau jawab menjing dengan ketus Hektomekar, sungguh anak perempuan yang tidak tahu diri Jenge Kim Sian Loh Apakah kau tahu siapa aku? Berani kau ganggu tugasku? Huh, memangnya kau kira aku tidak tahu siapa dirimu Paling-paling kau cuma budak seekor anjing saja Ejek menjing Ia bicara lantang tanpa tedeng aling-aling Setiap orang yang berada di luar kamar sama mendengar kata-kata yang diucapkan menjing Karuan semua orang sama berkhawatir baginya Kiranya anjing berbulu kuning emas itu diberi nama Kim Sian atau Dewa Emas Seekor anjing yang sangat cekatan dan juga sangat galak Jago perselatan umumnya sukar menahan tubrukannya yang kuat Namun yang paling hebat adalah daya ciumnya Segala perkara pembunuhan asalkan anjing ini dibawa ke tempat kejadian tepat pada waktunya Dengan sedikit bau yang tertinggal di situ Anjing ini sanggup mengusut dan mengejar kemana larinya atau tempat sembunyi penjahat Sudah sekian tahun entah berapa banyak perkara yang telah dibongkar berkat ketajaman indera penciuman anjing berbulu emas ini Pemilik anjing yang berbaju hitam itu juga ikut terkenal karena anjingnya Sehingga diberi julukan Kim Sian loh atau Budak Dewa Emas Dan jadilah dia detektif terkenal di beberapa provinsi daerah utara Meski dia jaya berkat anjingnya bahkan mengaku Kim Sian loh Tapi dia justru pantang orang menyindung hal ini Sekarang tanpa tedeng aling-aling yap menjing mengejek boroknya itu Seketika ia naik darah Segera ia berteriak Mana petugas? Mana orangnya? Tangkap perempuan kurang ajar ini Menjing mendengus Hektometer Seharusnya anjing budak manusia Tapi ada manusia justru mau menjadi budak anjing HMK Dengan sikap menantang ia tatap empat petugas yang membawa borgol dan menerjang masuk itu sambil membentak Jika kalian berani menuju lagi selangkah Segera akan kubinasakan Kim Sian loh menjadi gusar Diam-diam ia mengendurkan rantai yang dipegangnya dan mendengus Apa betul kau begitu lihai? Cepat Lam Kiong Peng menghadang di depan main jing dan berkata Nanti dulu Melihat pemuda yang menghadang di depan ini meski bermuka agak kurus Namun sikapnya gagah dan anggun Tanpa terasa Kim Sian loh menyurut mundur Semula dia bermaksud melepaskan anjingnya Tapi sekarang dia tidak berani sembarang bertindak lagi Siapa kau? Apakah kau pun bentaknya? Lam Kiong Peng tersenyum dan memotong Sudah lama ku dengar anda seorang detektif ulung Masa orang baik atau jahat juga tidak dapat kau bedakan Kalian sembarangan berada di tempat pembunuhan dan pencurian Dapatkah kalian terhindar dari prasangka ujar Kim Sian loh? Jika begitu Jadi Kim Poh Tau menganggap kami ikut tersangkut dalam perkara ini? Memangnya kami berdiam di sini untuk menunggu ditangkap oleh Kim Poh Tau Menjawab Lam Kiong Peng Kim Sian loh mendengus Saat ini belum dapat dipastikan Tapi sebentar lagi segala suatunya tentu akan ketahuan dengan jelas Segera ia mengendurkan pegangannya dan menepuk anjingnya Kim Lo Ji, bikin repot padamu lagi, katanya Begitu rantai dilepaskan, segera anjing si dewa emas melompat ke depan Hanya sekejap saja dia telah mengitari empat ruangan Lalu menyalak tiga kali dan melompat lagi ke bawah kaki Lam Kiong Peng dan Yap Menjing Sambil mengendus beberapa kali, habis itu mendadak melompat pergi lagi Kembali ia mengitari beberapa kali ruangan itu dengan cepat Kemudian berlari menyusur kaki dinding, makin lari makin lambat Semula Kim Sian loh merasa bangga dan penuh keyakinan akan kemampuan anjingnya Tapi ketika anjingnya mengitari ruangan untuk kedua kalinya Tertampaklah rasa gelisah dan herannya Setiap kali anjing itu mengitar lagi satu kali Rasa heran dan cemasnya juga bertambah Sampai butiran keringat pun menghiasi dahinya Tanpa terasa ia pun ikut mengitari rumah sambil bergumam Hi, masa belum kau temukan sesuatu, loji? Masa tidak? Menjing tertawa dingin dengan sikap mengejek Mendadak terlihat anjing malangkah keluar Serentak perhatian semua orang yang berdiri di luar pintu terpusat kepada anjing dan memberi jalan padanya Kim Sian loh menghela nafas lega Ia yakin anjingnya telah menemukan petunjuk baru Ia melirik Lam Kiong Peng dan Yap Menjing Awasi mereka berdua, jangan sampai mereka kabur, katanya Lalu ia mengikuti anjing itu keluar Jika benar dia dapat menemukan pembunuhnya Aku justru sangat berterima kasih padanya Ucap Lam Kiong Peng berlahan Mari kita ikut ke sana, ajak Menjing Mau kemana bentak empat opas yang memegang rantai sambil menghadang dengan borgolnya Tapi sekali tangan Menjing bekerja Terdengarlah suara gemerantang yang yaring, borgol dan pentungan yang dipegang keempat opas itu sama jatuh ke lantai Karuan beberapa opas itu terperanjat Belum pernah mereka melihat kufu selihai ini Mereka sama melenggong dan menyaksikan Menjin berdua melangkah keluar dan tidak mencegahnya lagi Sementara itu anjing emas Kim Sian sudah sampai di halaman Sesudah mengitar sebentar, mendadak ia melompat melintasi pagar tembok Tanpa ayah Kim Sian Loh ikut melintasi pagar tembok itu Dilihatnya anjingnya sedang menyalak ke kamar yang terletak di halaman itu Sikap Kim Sian Loh menjadi tegang Segera ia membentak, siapa yang tinggal di sini Orang banyak pun sudah membanjir ke dalam halaman Mendengar bentakannya, semua orang sama memandang ke belakang Tertampak Lam Kiong Peng dan Menjin sedang mendatangi menyongsong tatapan berpuluh pasang mata Jadi kalian berdua yang tinggal di sini bentak Kim Sian Loh pula Mau apa jika kami tinggal di sini jawab Menjin ketus Jika begitu, jadi kalian inilah penjahat yang merampok dan juga pembunuhnya Teriak Kim Sian Loh Suasana menjadi panik seketika Pemilik hotel lantas menyingkir dengan ketakutan Semua orang sama menjauhi Menjin berdua Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu Jengek Lam Kiong Peng Selama belasan tahun entah berapa banyak yang telah kuringkus Dan tidak ada satupun yang keliru tangkap Maka lebih baik kalian menyerah saja Lam Kiong Peng melirik sekejap anjing yang sedang menggonggong itu Tiba-tiba teringat olehnya si kakek yang gila uang yang misterius dan tamak harta itu Tanpa terasa berubah air mukanya Ia memburu maju dan mendorong pintu kamar Ternyata kamar itu sudah kosong Mana ada bayangan si kakek? Kim Sian Loh terbahak-bahak Haha Meski begundalmu sudah minggat Asalku bekuk kalian Mustahil jejak begundalmu takkan ketawan Segera ia mengeluarkan senjata tombak berantai yang melilit di pinggangnya Dengan sekali menyendal Tombak berantai itu mengeluarkan suara gemerincing Perlahan ia mendekati Lam Kiong Peng berdua dan membentak Ayolah Lekas kalian menyerah saja untuk dibekuk Para penonton sama menyingkir ketakutan Si pemilik hotel bahkan sudah kabur Dengan kening berkerut Lam Kiong Peng berkata Sebelum terang duduk perkaranya masakah kau? Dengan hidung Kim Sian Mustahil urusan bisa salah kata Kim Sian Loh Begitu tombak berantai bergerak Kontan ia sabet kepala Lam Kiong Peng Kuatir anak muda yang baru sembuh dari sakitnya itu belum kuat Cepat menying memburu maju dengan membentak Tak terduga dari belakang lantas terdengar angin menyambar tiba Rupanya si anjing bulu emas yang sejak tadi hanya menyalak saja Kini telah menubruk ke arahnya dengan buas Anjing ini memang bertubuh tinggi besar Setelah berdiri menegak dengan taring menyeringai Segera leher menjing hendak digigit Karuan semua orang menjerit kuatir Tampaknya dalam sekejap anak perempuan yang cantik molek ini Akan menjadi mangsa anjing buas Namun menjing sempat mengegos Dengan gesit ia menggeser ke samping Tak terduga anjing itu memang sangat tangkas Sekali luput menubruk Segera ia membalik dan menerekam pula Menjing terkejut, diam-diam ia mengakui Kelihayan anjing yang tidak kalah dibandingkan Jago silat biasa ini Dia memang tidak ingin melukai anjing itu Sekarang ia bahkan tambah sayang kepada binatang cerdik ini Hanya dengan tiga bagian tenaga Sebelah tangannya menebas dan tepat mengenai kuduk anjing itu Lekas kau mundur saja serunya kepada Lam Kiong Peng Dilihatnya Lam Kiong Peng cukup tangkas menghadapi tombak berantai Kim Sian Loh Meski kesehatannya belum pulih seluruhnya Dengan gerakan yang lincah ia menghindar Kian kemari Sehingga tombak lawan sukar menyentuhnya Semua orang tercengang melihat ketangkasan kedua muda-mudi ini Tampaknya mereka memang benar penjahat yang merampok dan membunuh ini Kalau tidak, masakah menguasai kungfu setinggi ini? Tapi ketika untuk kedua kalinya Kim Sian hendak menerkam yak menjing lagi Tanpa terasa mereka menjerit khawatir pula Binatang mentak menjing sambil menebas Namun anjing itu tidak kurang gesitnya Ia sempat menghindar dan mendekam di tanah serta siap menubruk maju lagi Pada saat itulah terdengar suara gemuruh Dari luar berlari masuk lagi berpuluh petugas bersenjata Bekernyit kening lam Kiong Peng Dihindarkannya sekali serangan Kim Sian loh Lalu ia membentak Jika engkau tidak segera berhenti dan bikin jelas dulu persoalannya Jangan menyesal bila aku Belum habis ucapannya mendadak seorang membentak Berhenti semua menggelegar suara bentakannya Menyusul angin tajam lantas menyambar dari udara Sebatang tombak dengan ujung terikat sehelai panji merah meluncur di badan Kerap tombak menancap di halaman Kim Sian loh tekejut dan melompat mundur dari kalangan Terdengarlah suara seorang tua sedang menegur dari jauh Kim poh tau apakah penjahatnya sudah kau temukan Begitu lenyap suaranya muncul pula seorang kakek berambut ubanan dan berpakaian perlente Dahinya lebar dan mulutnya besar Hah, sumalok yao tau datang Urusan menjadi mudah diselesaikan Seru Kim Sian loh girang Berbareng ia menuding lam Kiong Peng berdua Penjahatnya berada di sini Kau bilang dia penjahatnya Tanya si kakek dengan dahi bekernyit Jelas dia kurang senang Betul, selain kedua muda-mudi ini ada lagi begundalnya Tutup mulut bentak si kakek sebelum Kim Sian loh berucap lebih lanjut Kim Sian loh tercengang dan menyurut mundur Sebaliknya si kakek lantas menyongsong ke depan lam Kiong Peng Sapanya dengan menyesal Aku datang terlambat sehingga Hiantit Keponakan yang baik Mendapat perlakuan tidak pantas Harap dimaafkan Lam Kiong Peng tertawa sambil memberi hormat Tak tersangka hari ini Paman pun datang kemari Jawabnya Si kakek alias Suma Tiong Tian menarik tangan lam Kiong Peng Dan berkata kepada Kim Sian loh Kim Poh Tau coba kemari Dengan bingung Kim Sian loh mendekati mereka Kau bilang dia ini penjahatnya tanya si kakek Detektif yang biasanya sangat angkuh ini sekarang menjadi melenggong oleh sikap kakek yang kering ini Seketika ia tidak dapat menjawab Bila begini kera kerjamu Sungguh aku merasa khawatir caramu memecahkan setiap perkara Kata Suma Tiong Tian Kim Sian loh memandang Anjing kesayangannya sekejap Sekarang anjing ini juga tampak jenak setelah berhadapan dengan si kakek perlente Wampu sebenarnya juga tidak percaya Tapi kenyataannya Hektomekar Kenyataan apa jengek si kakek sebelum lanjut Jawaban Kim Sian loh Memangnya kau tahu siapa dia Ia merandek sejenak Lalu menyambung dengan pandangan tajam Dia tak lain dan tak bukan adalah putra kesayangan keluarga Lam Kiong yang termashur Murid sanjungan putsi Sin Leong Namanya Lam Kiong Peng Keterangan ini membuat muka Kim Sian loh berubah pucat dan memandang Lam Kiong Peng dengan melomong Lam Kiong Peng tersenyum Lalu katanya Sebenarnya urusan ini Belum lanjut ucapannya Sekonyong-konyong selarik sinar hitam menyambar tiba dari kerumunan orang banyak Cepat Lam Kiong Peng mengenggos Si kakek pun membentak dan menghantam hingga sinar hitam terpental ke samping Berbareng ia terus memburu ke sana Menjing tidak bersuara Segera ia pun melayang ke tengah kerumunan orang banyak Tempat menyambarnya senjata rahasia tadi Hampir bersamaan saatnya dia dan suma Tiong Tian tiba di situ Menjing si dewa emas juga menguntit di belakang si kakek Namun tiada seorang pun yang pantas dicurigai Agaknya penyergap itu sudah menyelinap pergi Apakah lo ciam poe ini ti cian angki suma lo ciam poes apa menjing dengan tersenyum? Betul, jawab suma Tiong Tian sambil memandang si nona Dan nona ini kahong jiok huicu yang termasuhur itu? Menjing hanya menggeleng sambil tersenyum Pada saat itulah terdengar seorang lelaki berbaju panjang menudin keluar sambil berseru Itu dia sudah pergi, sudah pergi, sudah pergi Ai, sungguh kejicaranya menyerang Belum habis ucapannya, segera suma Tiong Tian dan Yak Menjing memburu ke arah yang ditunjuk Gemerdep sinar metel lelaki berbaju panjang dengan senyuman licik ini Diam-diam ia hendak menyusup pergi dari kerumunan orang banyak Tak terduga mendadak Lam Kiong Peng sudah menghadang di depannya sambil menegur Hektometer, apakah sahabat mau pergi begitu saja? Terkejut juga orang itu Selamanya kita tidak kenal dan juga tidak bermusuhan Mengapakah serang diriku dengan senjata rahasia tanya pula Lam Kiong Peng? Perlahan ia memperlihatkan sapu tangan yang dipegangnya Pada sapu tangan itu ada sebatang senjata rahasia berbentuk aneh Seperti jarum, tapi tajam kedua ujungnya, dan bercahaya hitam kilap Emgi, senjata rahasia, sekeji ini, kalau bukan terhadap musuh besar Mana boleh digunakannya kata Lam Kiong Peng pula Kau, kau bilang apa? Aku sama, sama sekali tidak paham ujar orang itu dengan muka pucat Berbareng itu kedua tangannya terus menyodok ke dada Lam Kiong Peng Hektometer, Lam Kiong Peng mendengu sambil berkelit Orang itu menganggap lawan cuma seorang pemuda lemah Segera ia mendesak maju dan menghantam lagi Tak terduga, belum lagi hantamannya dilontarkan Tau-tau kuduk bajunya dicengkeram orang dari belakang Karuan ia terkejut, sekilas melirik Dilihatnya Suma Tiong Tian berdiri di belakangnya dengan muka kering Kaum tikus celurut, berani main gila di depanku mentah kakek ini Sekali angkat kontan orang itu dilemparkan jauh ke sana Diam-diam Lam Kiong Peng menggeleng kepala Sudah lanjut usia orang ini, mengapa perangainya masih keras begini? Bila mana orang ini terbanting mati, kepada siapa lagi akan dikorek keterangan pembunuhan di sini pikirnya Pada saat itulah mendadak bayangan orang berkehuat lagi Orang yang dilemparkan Suma Tiong Tian itu telah dilempar kembali ke sini Cepat Suma Tiong Tian menangkapnya kembali Waktu ia mengawasi, ternyata Ayap Menjing telah berdiri di depannya dengan tersenyum Hebat amat Ginkang Nona Jangan-jangan murid Tan Hang Sian Ju kata si kakek Menjing tersenyum Sungguh tajam pandangan lo Cian Puan Wampuan memang murid Tan Hang adanya Hahaha, memang sudah kuduga Kecuali anak murid Tan Hang Sian Ju Siapa pula yang dapat mendidik murid dengan Ginkang setinggi ini Seru Suma Tiong Tian dengan tertawa Hahaha, sungguh menyenangkan Anak muda memang selalu melampaui angkatan tua Inilah kemajuan zaman Perlahan ia lemparkan tawanannya ke tanah Dilihatnya muka orang sudah pucat pasi Lam Kiong Peng memburu maju dan menegur Sesungguhnya sebab apa sahabat menyerangku Siapa yang menyuruhmu Asalkan mengaku terus terang Tentu takkan ku bikin susah padamu Orang itu menghela nafas Dipandangnya sekeliling Mendadak sinar matanya menampilkan rasa takut Lalu tutup mulut tanpa berucap sepatah pun Dengan kikup Kim Sian Loh melangkah maju Hamba mempunyai care untuk membuat dia mengaku terus terang Entah bolehkah ku coba tanyanya Suma Tiong Tian mendengus Orang ini pasti tidak ada sangkut paut dengan perkara perampokan ini Hal ini tidak perlu kau ributkan Betapa bodohnya kaum penjahat di dunia Tentu juga tidak mau berdiam di sini setelah berbuat kejahatan Mengenai urusan lain, hektometer Ku kira tidak perlu Kim Poh Tau ikut campur Aku sendiri mempunyai care untuk mengorek keterangannya Kim Sian Loh mengiakan dan mengundurkan diri dengan kikup Suma Tiong Tian mencengek Mendadak ia mencengkeram tulang lemas punda orang itu Lalu bertanya dengan suara tertahan Atas suruhan siapa? Lekas mengaku Kontan butiran keringat meremdes didahi orang itu Namun dia tetap tutup mulut tanpa bersuara apapun Waktu Suma Tiong Tian memperkeras remasannya Tak tertahan lagi orang itu merintih kesakitan Namun tetap tidak mau bicara Aku tidak terluka Jika dia tidak mau mengaku Biarkan saja Ujar Lam Kiong Peng Hiantit tidak tahu Keluarga Lam Kiong kalian saat ini sedang menghadapi ujian berat Bahwa orang ini sengaja menyerang dirimu secara menggelap Jelas pasti ada delangnya di belakang layar Mana boleh disudahi begini saja Ujian berat apa tanya Lam Kiong Peng Suma Tiong Tian menghala nafas sedih Urusan ini agak panjang untuk diceritakan Untung Hiantit sudah akan pulang ke rumah Ai, tiba saatnya tentu engkau akan tahu sendiri Tuturnya Lam Kiong Peng tambah bingung dan entah terjadi apa dengan keluarganya Ia menunduk dan termenung Mendadak dilihatnya kabut tipis mengambang dari permukaan bumi Hanya sekejap saja sudah menyelubungi telapak kaki orang banyak Tergerak hatinya Waktu ia menengadah Seng Surya terang benderang di langit Cepat ia membentak Lekas mundur Kabut berbisa segera ia mendahului menyurut keluar Suma Tiong Tian melenggong bingung Ada apa tanyanya Tanpa terasa remasannya mengendur Kesempatan itu segera digunakan orang itu untuk meronta sekuatnya Lalu berguling ke sana dan menghilang di balik kabut Seketika terjadi kekacauan Segera Suma Tiong Tian mengejar sambil membentak Hendak lari kemana Cepat Lam Kiong Peng berseru pula Lekas pergi dari sini Tanpa pikir Ia menjing menahan pundak Lam Kiong Peng Terus melompat ke atas wuungan Waktu memandang ke sana, orang tadi agaknya sudah mencampurkan diri di tengah kerumunan orang banyak Jangrut panjang Suma Tiong Tian berkibar Ia pun menyelinap Kian kemari di tengah orang banyak untuk mencari Kim Sian Loh lantas menarik rantai emas Namun anjing yang terantai itu seperti tidak mau tunduk lagi pada perintahnya Melainkan terus mengikut di belakang Suma Tiong Tian sambil menggonggong perlahan Kau tinggal di sini, biar ku bantu Suma Loh Chiam Puei membekuk kembali orang tadi Pesan menjing kepada Lam Kiong Peng Tidak perlu lagi, ujar anak muda itu Tentang asal-usul orang itu sudah ku ketahui Yang tak tersangka adalah dalam waktu sehari dua hari saja orang-orang ini sudah dapat memupuk kekuatan seluas ini Orang siapa maksudmu tanya menjing dengan bingung Dilihatnya air muka Lam Kiong Peng mendadak berubah Wah, celaka seru Lam Kiong Peng Segera ia membalik tubuh dan berlari ke sana Karena badan masih lemah, hampir saja ia jatuh ke serimpet Cepat menjing memburu maju untuk memegangnya sambil bertanya Hendak kemana kau? Ai, ada sementara urusan Mengapa tidak kau katakan terus terang padaku? Sesungguhnya aku sendiri tidak tahu sampai di mana perkembangan urusan ini Ai, saat ini sungguhku harap bisa tumbuh sayap untuk terbang pulang ke rumah Demikian ucap Lam Kiong Peng dengan sedih Tiba-tiba timbul semacam firasat yang tidak enak Seperti berbagai macam malapetaka akan menimpa keluarga Lam Kiong Terutama bila teringat kepada gerombolan Hong Uh Biao Yang Dupa mengambang di tengah hujan angin Yang begitu luas pengaruhnya Sungguh tambah besar rasa khawatirnya Apakah engkau mau pulang tanya menjing dengan hampa? Ya, dan engkau jawab Lam Kiong Peng ragu Terima kasih telah menonton!